Kesimpulan dari apa yang kita baca dari sebelum-sebelumnya ya bahwa para ulama tasawuf kaum sufi ini bukan para pengecut bagaimana yang dituduhkan dalam beberapa kesempatan ya oleh orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf yang dikatakan kaum tasawuf ini pengecut mereka hanya apa namanya duduk apa dan seterusnya Maka dijawab dengan bukti empiris ya yang kenyataannya memang bahwa ulama-ulama tasawuf dari masa ke masa bahkan dari abad-abad awal sampai abad ketiga sampai abad kelima dan seterusnya Mereka adalah ulama-ulama yang tak gentar di dalam medan peperangan Ulama-ulama yang bahkan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam beberapa kesempatan melawan musuh-musuh atau mereka yang mengganggu Islam Dan itu semua perlu dikarisbawahi bahwa kondisi ulama tasawuf dengan kesuhutan mereka dengan kona'ah mereka dengan zuhut mereka dan juga dengan ibadah-ibadah mereka yang luar biasa Itu tidak menjadikan mereka orang yang malas, yang bermalas-malasan Jadi ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa ya kita bertasawuf, kita zuhut, kita puasa Senin Kemis atau puasa Dawud Atau mungkin orang yang puasa-puasa yang lain Kemudian iya kita bangun malam, kita munajat, kita berdoa, kita berzikir dan seterusnya Tetapi jangan pernah melupakan kewajiban kita di dalam berjuang Memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Terutama adalah perjuangan kita dalam kehidupan sehari-hari kita Kalau kita adalah sebagai pendidik ya dalam pendidikan Perjuangan kita di situ Jangan sampai puasa kita melemahkan kita Menjadikan kita lemah di dalam perjuangan Jangan sampai kiamulel kita menjadikan kita malas berjuang Sehingga perjuangan kita bermalas-malasan, okah-okahan Alasannya apa? Alasannya puasa Senin Kemis, alasannya kiamulel, alasannya apa? Itu tidak ada artinya sama sekali Dan itu tidak menunjukkan ketasawufan kita Kalau kita benar-benar alitasawuf maka itu Tetap kita zuhut, tetap kita beribadah dan kita tetap berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalam perjuangan juga harus kita ingat Garis-garis harus kita ingat Kaedah-kaedah syariat Islam Dan perjuangan itu yang paling aman adalah Dipimpin oleh seorang ulama al-arifbilah yang kenal Allah Dan juga ahli di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga perjuangan kita tidak akan keliru Kalau kita sudah berjuang mati-matian ternyata keliru kan sayang sekali ya Maka agar tidak keliru, pilihlah guru yang benar Guru yang benar Sehingga perjuangan kita terarah sesuai dengan syariat Islam Wallahu alam isu'ab